Tentu malam ini kita berada di malam Jumat yang dimana disebutkan di antara keutamaan dari surat Al-Kahfi Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi ini di setiap pekan di sebahagian riwayat disebutkan di malam Jumat dan sebahagian riwayat yang lain disebutkan pada hari Jumatnya hadis yang diperdebatkan oleh para ulama kita sebahagian para ulama melemahkan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya dan sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang boleh dipakai atau kuat yang diantaranya Sheikh Muhammad bin Salih Luthaymin Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala dan para ulama sebelum mereka banyak yang menguatkan hadis keutamaan surat Al-Kahfi tersebut dimana Nabi SAW mengatakan manqora'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah ya kata Nabi SAW barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at ya dan hari Jum'at itu jamaah sekalian adalah mulai dengan terbenamnya matahari di hari Kamis itu sudah masuk hari Jum'at makanya sebahagian riwayat disebutkan malam Jum'at karena itu sudah masuk di hari Jum'at sebenarnya manqora'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at yaitu mulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis sampai dengan terbenamnya matahari pada hari Jum'at itu karena kalau terbenam matahari di hari Jum'at berarti sudah berganti lagi hari dan sudah masuk pada hari Sabtu kata Nabi SAW apa yang akan dia dapatkan bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at kata Nabi SAW Allah SWT akan berikan dia cahaya akan diberikan kepadanya cahaya antara dua Jum'at dari Jum'at yang dia lakukan sampai dengan Jum'at yang berikutnya Allah SWT berikan dia cahaya apa maksudnya hadith ini jamaah sekalian para ulama kita menyebutkan bahwa makna maksud dari hadith ini adalah Allah SWT akan menjaganya untuk tetap berada di atas ketaatan ibadah kepada Allah SWT dan Allah SWT akan menjaganya untuk tidak bermaksiat Allah SWT akan menjaganya untuk tidak bermaksiat dan kalaupun dia jatuh ke dalam maksiat maka Allah SWT akan membuat dia bersegera kembali kepada Allah SWT jadi Allah akan berikan dia cahaya cahaya yang menuntun dia untuk melakukan ketaatan dan cahaya yang menuntun dia untuk menjauhi kemaksiatan atau cahaya yang menuntun dia untuk segera bertawbat ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau dosa itu bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi dan silahkan kita bedakan jamaah sekalian ketika kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat bedakan satu pekan ke depan itu dengan dimana kita tidak sempat membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat pasti ada perbedaan antara semangat kita beribadah kepada Allah SWT satu pekan dimana kita membaca Al-Kahfi di hari Jumat dengan perbedaannya dengan dimana kita tidak sempat membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat tersebut dalam hitungan satu pekan ke depan sampai dengan hari Jumat berikutnya lihat perbedaannya misalnya pekan ini kita Alhamdulillah sempat membaca surat Al-Kahfi pekan kemarin kita lupa misalnya membaca surat Al-Kahfi silahkan bedakan antara pekan kemarin bagaimana kita lalui tujuh hari itu dengan pekan ini dimana kita membaca surat Al-Kahfi Allah SWT akan memberikan cahaya dimana kita lebih bersemangat beribadah Allah membimbing kita lebih semangat beribadah dan juga meninggalkan dosa-dosa dan kalaupun terjatuh ke dalam dosa Allah SWT akan segera mengembalikan kita untuk bertawabat kepada Allah SWT terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!